Intro Timnas U22 Indonesia akan kembali berjuang menghadapi laga ketiga SEA Games 2023 melawan Timor Leste. Timnas U22 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Timor Leste di laga ketiga penyisihan grup SEA Games 2023. Sport Garuda muda dijadwalkan meledani Timor Leste di Olimpik Stadium Penompen, Kamboja, minggu pukul 4 sore. Tim Asuhan Indra Shafri saat ini berada di puncak klasmen grup A dengan mengoleksi 6 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Sementara itu tim berjudulkan sampah kecil tersebut saat ini berada di posisi ketiga klasmen sementara grup A. Timor Leste berada di posisi ketiga dengan mengemas 3 poin dari 3 laga yang telah dilakoninya. Jelang duel Timnas U22 Indonesia versus Timor Leste. Keduanya memiliki modal bagus dari laga sebelumnya. Timnas U22 Indonesia sebelumnya meraih kemenangan 5-0 atas Myanmar pada laga kedua SEA Games 2023 pada Kamis. Sementara untuk Timor Leste tampil mengejutkan dengan bangkit pada laga sebelumnya. Pada pertandingan ketiga Timor Leste sukses meraih kemenangan 3-0 atas Filipina pada Kamis. Meski dalam dua laga sebelumnya Timor Leste kalah 0-4 dari Kamboja dan takup 0-1 dari Myanmar. Timor Leste sukses menunjukkan tajinya dengan meraih kemenangan 3-0 atas Filipina. Dengan hasil ini baik Timnas U22 Indonesia maupun Timor Leste sama-sama memiliki modal bagus. Walaupun pada laga melawan Timor Leste, Rizky Rido, dan kawan-kawan jauh lebih diunggulkan. Sebab tim Merah Putih sudah mengamankan dua kemenangan yakni menang 3-0 atas Filipina. Serta laga kedua menang 5-0 atas Myanmar tentu saja ini menambah kepercayaan tersendiri buat Timnas Indonesia. Meski begitu, skuad Garuda muda tak boleh lengah dan harus tetap fokus. Sebab hasil dari pertandingan melawan Timor Leste ini bakal berpengaruh ke langkah Timnas U22 Indonesia menuju semifinal. Melihat dari hasil kelasemen sementara Tim Merah Putih berpeluang besar lolos ke babak semifinal. Sebab Witan Sulaman dan Kaunakawan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi. Hal ini karena saat ini Kamboja yang berada di posisi kedua juga baru mengemas 4 poin dari dua laga yang telah dilakoninya. Situasi ini pun membuat Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan untuk mengamankan tiket ke semifinal. Tambahan 3 poin akan membuat Timnas U22 Indonesia mengoleksi 9 poin. Dengan 9 poin tersebut sudah cukup untuk memastikan langkah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ke babak 4 besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!